Tapi kalau kamu masih sayang, masih cinta, gak mau pisah... ...mikir. Berjuang. Gubur, Pak. Ya, empat. Siap. Empat. Gubur, Pak. Gubur, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gubur, kan? Siap. Satu. Satu. Ini minumnya? Kok air putih? Masa abis sena minumnya kopi? Si. Si. Sini. Apa? Apa? Kamu mau menyerang Akang? Enggak. Kok bawa sapu? Esi lagi nyapu. Kopi. Loftar... Tiareng? Ufa. Pasti. Tunggu. Tunggu. selamat menikmati maka saya ke dalam ya assalamualaikum walaikum salam saya gak telat kan belum selamat pagi kang kenapa kamu bilangnya selamat pagi bukan punten atau assalamualaikum biar suasananya seperti datang ke kantor terus ketemu bapak pimpinan oke sekarang kamu berdiri dulu disitu kalau ada yang mau datang tahan saya mau ngopi kang kang ya kang apa? jadi kita ketemu di marak kecil? jadi jam berapa kang? abis saya minum kopi terus mandi kira-kira kang sampai sana jam berapa? kamu kira-kira aja kamu tahu apa yang paling saya inginkan pagi ini? apa kang? menikmati kopi ini tanpa gangguan mus mus kapan kamu mau bayar kontrak rumah buat produksi ke cimpring? nanti siang ma belum saya minum buat kamu aja kobang sudah pensiung sudah gak ada lagi di terminal kemarin sore saya ke pasar cuma ada cucurut-cucurut yang gak tahu apa-apa sedik-dik gak tahu ada di mana murad apa? jangan marah atuh saya kan gak bikin salah iya apa? nyuci mangkok sambi jongkok bikin pinggang encok kalau gak mau terus ikut jualan bubur ya sudah saya gak bilang gak terus ikut jualan bubur cuma saya bilang nyuci mangkok sambil jongkok bikin pinggang encok tapi murad sama pipit gagal kita hancurkan 10 orang yang kita bayar buat menyerang mereka malah masuk rumah sakit semua soal resti gimana? biarin aja dia ditangkap polisi itu salah dia sendiri enggak hati-hati selain dia pisah sama makmur ada orang lain yang menjadi bagian dari aksi perhubungan kamu nanti gak ngerempit kita bos resti penjahat tapi dia saing keluarganya dia gak akan mungkin mau kalau nanti keluarganya kenapa-napa maksudnya gimana bos? kalau gak ngerti gak apa-apa kamu gak perlu ngerti urus aja si jenggo ini siapa? temen saya cuma temen? iya bukan kompletan kamu? bukan yakin? iya kamu tau? kalau kamu nanti terbukti memberikan keterangan palsu itu akan memberatkan kamu iya halo? nening lagi di jalan? mau ke pengadilan agama? mau daftar sidang? pulang dari sana? nanti akang nening kasih kabar lagi? halo? iya neng akang barusan denger gak? iya yaudah kalau denger mah halo? kamu udah berangkat jualan? belum mau berangkat jam berapa? memangnya kenapa? bisa ketemu mau apa? biasa ngobrol makan gak bisa kenapa? aku mau kamar kerja kemana? ke bank mau ambil uang? buat bayar rumah yang kita mau kontrak? buat produksi ke cimpring? tapi akang mau ketemu ke bank dulu mau aku antar? nanti motor kawian mau gok lagi enggak sekarang mah lalu di servis yaudah jemput aku sekarang oke aku langsung berangkat siati di jalan iya oke akhir .... ka wi Jelit banget helmnya. Yang penting fungsinya. Kamu kenapa? Ma lo tau. Maaf, adanya yang kayak gini. Model dikit dong. Sekarang pake dulu yang ini. Nanti kita beli di jalan. Istri saya minta pisah. Kenapa? Karena gak saya beliin rumah. Kenapa kamu gak beliin rumah? Uang saya yang belum cukup. Masih jauh. Kenapa gak kredit? Orang seperti saya, mana bisa kredit. Memangnya orang yang badannya gede. Rambutnya kelimis. Gak boleh kredit. Maksudnya bukan gitu Kang. Kan kalau mau kredit harus ada surat keterangan kerja sama silip gaji. Saya kan gak punya. Jelasin dong ke istri kamu. Udah. Tapi dia gak mau ngerti. Masalahnya cuma itu. Dia gak mau kalau saya pergi dari terminal. Terus usah lele. Menurut dia di terminal. Saya pasti dapet uang. Kalau usah lele. Saya punya resiko kehilangan uang. Kalau kamu sekarang balik ke terminal. Istri kamu bakal ngebatalin niatnya buat pisah. Gak tau Kang. Kalau kamu sekarang balik ke terminal. Terus istri kamu ngebatalin niatnya buat pisah. Ya udah. Kamu balik aja ke terminal. Kang. Kita janjian ketemuan. Bukannya mau ngebahas masalah Jamal. Saya keburu males. Gara-gara kamu curhat. Saya bukan curhat. Cuma jawab pertanyaan Akang. Jadi. Saya yang salah. Bukan gitu Kang. Ya udah. Kamu punya informasi apa? Si Bubun kemarin nelfon saya dua kali. Yang pertama. Cuma ngasih tau saya. Ada Jamal di terminal. Saya terus ngasih tau Akang. Akang bilang. Biarin aja. Terus dia nelfon lagi. Dia bilang. Tadinya Bubun sama Mang UU mau ngehajar Jamal. Tapi Jamal malah bilang. Kalau si Bubun sama Mang UU masih mau di terminal. Bubun sama Mang UU harus di bawah dia. Ya. Bubun sama Mang UU nggak jadi ngehajar Jamal. Enggak Kang. Keburu bingung duluan. Jamal mau ngambil alih terminal. Iya Kang. Itu yang bikin kamu takut balik ke terminal. Bukan Kang. Soalnya saya nggak mau balik ke terminal. Itu kan udah niat saya. Sama seperti kalau besok saya usale lagi. Itu juga karena udah niat saya. Terus? Soal istri kamu yang minta pisah? Nggak tau Kang. Saya pusing. Kamu laki-laki. Kalau kamu mau nerima permintaan dia pisah. Udah. Nggak usah kamu pikirin. Jangan sampai bikin pusing. Tapi. Kalau kamu masih sayang. Masih cinta. Nggak mau pisah. Mikir. Berjuang. Selamat siang semua. Mau apa kamu kesini? Mau jajan? Mau jajan? Boleh saya colok sendiri? Boleh. Mana bumbunya? Kenapa ngeliatin saya terus? Emangnya saya seperti lukisan bagus yang sedang dipamerkan? Sirok kamu begitu kenyal dan gurih. Dan bumbunya begitu menyentuh lidah. Boleh satu colok lagi? Boleh. Di tempat biasa. Iya. Jam. Pas jam makan siang aja. Oke. Ada yang mau aku ceritain. Soal apa? Saya lagi ada masalah. Masalah apa? Nanti deh aku ceritanya. Oke. Terima kasih. Saya pergi dulu. Ya. Saudara-saudaraku sekalian. Saya pamit dulu. Iya. Kenapa kamu jawab? Masa ada yang pamit nggak dijawab? Kalau Saeb nggak perlu. Saeb ngomong apa? Mau ngajak diskusi. Diskusi apa? Dia mau insap. Kalau mau insap mah, insap aja. Nggak diskusi dulu. Nggak tau. Bilangnya gitu. Aku nunggu di sini aja. Oke. Aku nunggu di sini aja. Oke. Mau ketemu Bu Haji? Ketemu kamu? Saya? Barusan saya ngomongnya kurang jelas. Jelas Kang. Mana Badrun? Pangil. John. Wan. Kamu dipanggil Kang Bus. Dari mana? Habis ngelamar kerja, diterima. Belum ada keputusan. Mana? Kita duduk di sini aja. Udah dengar kabar terakhir soal teman-teman? Kemarin Jamal ke sini. Saya baru tahu itu namanya Jamal. Kenalan? Nggak. Kenapa? Nggak payah dikenal kan? Cukup tahu aja. Dia mau apa? Mau pensiun? Kamu tahu dari siapa? Dari Boim. Boim ke rumah Kang Gobang waktu Kang Gobang sakit. Terus terminal gimana? Nggak tahu. Pasar? Kata Jamal ini bukan Kang Mus atau Bos Dikdik. Pasar ini ada pengelolanya Kang Mus atau Bos Dikdik cuma dikasih wawenang buat jaga keamanan, parkir sama uang iuran. Ya memang begitu. Terus? Karena Kang Mus sama Bos Dikdik sudah nggak pegang di sini, dia mau bicara sama pengelolak buat pegang wawenang jaga keamanan, parkir sama nagih iuran. Kalau saya sama Badun masih mau di sini, berarti harus ikut dia. Hari ini, 4 hari menjelang pengambil alihan kekuasaan, terminal, pasar, dan jalanan. Jalanan belum kita beresin, Bos. Murat sama Pipit masih belum bisa kita usir. Itu PR yang harus diselesaikan hari ini. Kang Darman minta bayaran 10 kali lipat. Gangnya Jody bukannya berhasil ngegulung, malah digulung. Bantu saya mikir, gimana caranya menyelesaikan Murat sama Pipit. Jangan jurus saya mikir yang berat-berat, Bos. Tercuma. Kang Jamal kayaknya bakalan berhasil. Saya harus berhasil. Biarpun kamu nggak bisa bantu, saya mikir. Maafkan kekurangan saya, Bos. Oke. Gak masalah. Selama kamu masih bisa ngurusin jengok. Siap, Bos. Terus kita harus gimana? Jalankan tugas kalian seperti biasa. Siap, Kang. Murat! Capek. Saus? Iya. Lapar? Iya. Nanti kita beli minum. Kalau kamu mau makan, bubur kita masih ada sisa. Bubur mah nggak nenang atau Murat. Inggak. Iskala naik. Iskala naik. Citar-san.